Hey, welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini kita ketemu lagi, oke. Kita akan membicarakan sesuatu yang sangat amat teramat penting, oke. Jadi kali ini kita akan membicarakan mengenai cara, oke, cepat paham bahasa Inggris. Jadi cara cepat pahami bahasa Inggris. Kalau selama ini teman-teman masih merasa susah banget kayaknya untuk belajar bahasa Inggris. Oke, semoga saja malam ini tidak akan terjadi lagi. Untuk teman-teman yang baru saja datang, oke, di channel saya, baru nonton saya, baru melihat video saya, dan baru menemukan juga saya punya channel, jangan lupa please do subscribe. Silahkan teman-teman subscribe dulu. Jangan lupa juga hit the bell icon-nya, oke. Jadi tekan tombol icon bell-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru ketika saya mengeluarkan video terbaru. Dan jangan lupa juga, oke. Teman-teman suka, berikan like kepada saya. Dislike aja kalau tidak suka dengan video saya. Dan jangan lupa juga, oke. Write comment. Write anything you want. Tulis apa saja yang teman-teman inginkan. And last but not least, please do share. Oke, silahkan share my video. If you think that my video is good. Alright, so without further ado, let's get started. Oke, so, saya sudah bacakan tadi thumbnail-nya. Ya, ini cara cepat pahami atau cara cepat paham bahasa Inggris. Untuk memahami bahasa Inggris itu, tentu saja teman-teman harus, oke, mengetahui kata ganti. Kata ganti itu ada berapa jenisnya? Jadi itu ada lima ya. Jadi kata ganti subjek, kata ganti objek, kata ganti possessive adjective, oke. Atau kata ganti kepunyaan yang bersifat seperti kata sifat, oke. Lalu kata possessive pronoun, kata ganti kepunyaan, oke. Yang tidak diikuti oleh kata benda. Jadi kalau possessive adjective yang ini, oke. Teman-teman harus ikuti dengan kata benda. Kemudian possessive pronoun itu kata, apa, kepunyaan, kata ganti kepunyaan yang tidak diikuti oleh kata benda. Nanti teman-teman akan naik contoh. Atau saya akan naik contoh, misalnya. Ini mobil saya. Ini kepunyaan saya. Kepunyaan saya itu artinya mobil saya. Dan yang terakhir adalah, oke, refleksi pronoun. Kata ganti diri sendiri. Oke, jadi saya ulangi lagi dulu ya. Subjek itu kata ganti subjek. Objek kata ganti objek. Possessive adjective, kata ganti yang diikuti oleh kata benda. Kata ganti milik yang diikuti oleh kata benda. Sedangkan possessive pronoun, kata ganti milik yang tidak diikuti oleh kata benda. Dan yang terakhir adalah refleksi pronoun, kata ganti diri sendiri. Mari kita lihat. Dan saya cuma mengharap sama teman-teman sekalian ya. Jadi tolong kata ganti ini harus diapalin. Kenapa? Karena kalau tidak diapalin, kalian semuanya akan kesukaran dalam berbicara bahasa Inggris. Atau paling tidak kalipatnya itu akan salah-salah ya. But, 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 but dari sebut, butnya banyak kali, kalian nggak perlu takut kalau melakukan kesalahannya. Wajar. Oke, why? English is not our language. Jadi, saran saya, oke. Maunya saya, teman-teman, meskipun salah, membuat kesalahan. It's okay, just speak, oke. Just keep practicing. Tetapi tentu akan lebih baik lagi. Kalau bahasa Inggris teman-teman itu bagus, oke. Tidak banyak terjadi kesalahan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, subject. Oke, sebelah sini subject semuanya. I, we, you, he, she, it, they, you. I tau teman, oke, I, saya, we, kami, you, kamu, he, dia, laki-laki, she, dia, perempuan, it, dia, binatang, lalu they, mereka, dan you. Yang terakhir ini kenapa mungkin teman-teman tanya kenapa ada dua you. Jadi you yang pertama adalah yang kamu, yang pertama, yang you yang kedua artinya kalian. Jadi ada yang tunggal, ada yang jamak. Sekarang kita lihat subjectnya sudah, sekarang objectnya. Object daripada I adalah me, we, us, you, you juga, he, she, she, her, it, it, they, them, you, you. Oke, jadi jangan lupa nih ya. Sekali lagi teman-teman, ini betul-betul kudu harus wajib dihafal. Kalau nggak hafal susah membuat kalimat yang benernya. Kemudian adalah possessive adjective, oke. My, we menjadi our, you menjadi your, he menjadi his, she menjadi her, it, its, they, their, mereka, kepunyaan mereka, lalu you, oke, menjadi your, kepunyaan kalian. Jadi ini semua disini artinya kepunyaan. Lalu yang ini, ini adalah kata ganti kepunyaan tapi tidak diikuti oleh kata benda. Oke, jadi yang tadinya my menjadi mine, our menjadi ours, kebanyakan rata-rata disini, itu ditambahkan apa, s. Kecuali mine ya, mine yang tidak ada s-nya. Lalu your menjadi yours, ada his, his, nggak bisa ditambahin lagi, nanti kalau tambahin s, malah kedinginan lagi kalau banyakan s-nya ya. Lalu ada kata apa, her menjadi hers, tambah s juga, oke, its, sama dia bentuknya its juga, oke, nggak bisa dipapain lagi. Lalu their, theirs, oke, lalu your menjadi yours. Oke, jadi teman-teman lihat disini bahwa rata-rata semuanya memakai s ya, termasuk ini juga. Yang hanya tidak memakai double s, itu mine sendiri. Oke, his, ya dia pakai s karena memang nggak bisa lagi tambahin s-nya. Right, dan yang terakhir adalah reflexive pronoun. Kata ganti diri sendiri. Yang tadinya my atau I menjadi myself. Saya, diri saya sendiri. We, kami, ourselves, diri kami sendiri. You menjadi yourself, diri kamu sendiri. He, menjadi himself, menjadi diri, dia sendiri, laki-laki. She, oke, dia perempuan menjadi herself. Lihat, ini ada bedanya ya, lihat. Oke, yang tadinya she, menjadi herself. Kemudian it, binatang itself. Kepunyaannya binatang, kepunyaannya dia. Oke, bisa kelihatan ya. Kemudian, oke, they menjadi apa? Themselves, mereka, diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, you menjadi yourselves. Nah, tolong lihat di sini, baya-baya. Jadi, untuk yang jamak, kita lihat dulu yang tunggal. Ini tunggalnya myself. Oke, lihat sini, myself. Oke, jadi, lf. Ini juga lf. Oke, lf. 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 Tetapi, untuk jamaknya, oke, sekali lagi. Untuk jamaknya, teman-teman harus tambahkan atau ganti yang f ini menjadi ves. Oke, jadi, oke. Myself menjadi ourselves. Ini bacanya ourselves. Oke, ini yourself. Tunggalnya menjadi yourselves. Coba bunyikan. Begut. Ya, good. Jadi, yourselves. Ini V ya. Ini yourself. F. Ada udara ya. Self. Ini selves. Di sini. Selves. Oke. Alright. So, begitu juga dengan themselves. Jadi, yang jamak ini ada tiga. Ourselves, themselves, dan yourselves. Oke. Cool. Good. Now, untuk lebih mengerti, oke, mari kita satu-satu buat kalimatnya. Oke, supaya kalian mengerti. Apa, kenapa? Sejujurnya, cara cepat pahami bahasa Inggris. Jadi, harus bisa paham bahasa Inggris dengan, oke, hanya, oke, maksudnya bukan hanya ya, dengan harus mengetahui yang ini. Kita lihat, contohnya. Oke, kita ambil subjeknya you, ya. You talk to me. You talk to me. Kamu bicara sama saya. You talk to me. Kamu bicara sama saya. Oke. So, you see here. You adalah subjek. Oke. Lalu, me adalah objek. Lihat, me di sini objek. Oke. Menjadi, oke, ketika kita rubah, oke, I menjadi subjek dan sebaliknya yang you ini menjadi objek, maka kalimatnya akan berubah menjadi I talk to you. Oke. Yang tadinya me menjadi I, because subject, I talk to you. You tetap. Kenapa? Karena, kalau teman-teman lihat di sini, you, oke, right, kemudian di sini you untuk subject, ini you untuk objek. Jadi, tidak ada perubahannya. Sama, bentuknya sama ya, sama-sama you. Oke. Sedangkan I itu berubah, ya. I subject, sedangkan objeknya adalah me. Makanya disebut di sini, you talk to me, but I talk to you. Oke, good. Now, kita ambil contoh yang lainnya. You can hear. This is my car. This is my car. My. Sorry, my. Ya. Kepunyaan saya. Diikuti oleh kata benda. Sekali lagi, positive adjective ini, kata ganti kepunyaan yang diikuti oleh kata benda. Menjadi apa? This is my car menjadi this is mine. Tidak perlu lagi ditulisi my car. Jadi, this is mine ini sama artinya dengan this is my car. Oh, for example. This is my marker. This is mine. This is my house. This is mine. Oh, saya dengan istri saya misalnya. This is our house. This is ours. Oke. Jangan lupa itu ya. Oh, misalnya. This is your bicycle. This is yours. Oke. That is your camera. That is yours. Oke. That is his car. That is his. That is her bicycle. That is hers. Sekali lagi, kalau positive adjective ini diikuti oleh kata benda. Betul. Kalau positive pronoun tidak perlu diikuti oleh kata benda. Tapi ingat, ketika kita buat positive pronoun ini, antara pembicara sudah saling mengerti ya, sudah saling tahu. Oke. Benda mana yang mereka maksudkan. Oke. Alright. Nah, kita lanjut beberapa contoh yang lainnya ya. So, have a look at here. Kita bicarakan mengenai refleksi pronoun sekarang. Kata ganti diri sendiri. Sekali lagi, refleksi pronoun ini artinya kata ganti diri sendiri. Oke. Reflected. Apa? Memantul. Bukan mantap betul. Ya. Contohnya, he talks to me. He talks to, sorry. He talks to himself. Dia bicara to himself. Dia bicara sendiri. Dia bicara kepada dirinya sendiri. Kalau I, I talk to myself. Kalau you, you talk to yourself. Kalau she, she talk to herself. Lalu, I write the letter myself. I write the letter myself. Artinya, saya menulis surat sendiri. Bukan orang lain yang tulis saya sendiri. Jadi, kalau misalnya, they, they write the letter themselves. Mereka menulis surat sendiri. We. We write the letter ourselves. John. John write the letter himself. Karena John laki-laki. Tuti. Tuti writes the letter herself. Right. Contoh yang lainnya, we are enjoying ourselves. Kami sedang menikmati diri kami sendiri. Artinya, kami sedang bersenang-senang. You can hear? We are enjoying ourselves. Ingat, this. Ya, ini jamak ya. Take it carefully. Ini jamak. Ini adalah tunggal. Ini adalah tunggal. Jamaknya selves. We are enjoying ourselves. Kami sedang menikmati diri kami sendiri. I am enjoying myself. You are enjoying yourself. Are you enjoying yourself? Yes, you are. Because you are watching me now. Alright, guys. Alright, folks. I guess that's it. Saya kira cukup ya. Jadi, buat teman-teman, mudah-mudahan cepat hafal ini. Dan kudu diapalin. Wajib diapalin. Harus diapalin. Supaya kalimatnya, bahasa Inggris yang teman-teman buat itu benar. Tidak benar, tidak apa-apa. Tapi tetap belajar supaya cepat benar. Alright. So, kalau ada pertanyaan, masih belum mengerti, atau hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan saja. Oke. Before I close, I hope you like the videos. I hope you enjoy the video. I hope you get benefit. Teman-teman dapat keuntungan. Advantages. And it's useful, berguna. And if you just watch my channel. And if you are just watching me now, I want you to subscribe. Please do subscribe. Don't forget also to hit the bell icon. Okay. And, okay. Like if you like. Dislike if you dislike. And also, don't forget to write comment. And last but not least. Okay. Please do share my video to your friends, your colleagues, your brothers, your sisters, your mother, your father, your uncle, your auntie. Or probably your neighbors, your girlfriends, your boyfriend. I don't know. Okay. You know. Alright. That's it. Thank you. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.